Malik dan Harun, dua pengedar sabu-sabu ini tidak bisa berkutik saat diringkusub di Tres Narkoba Polda Kaltin. Dari keduanya disita barang bukti 59 bungkus sabu-sabu siap edar. Bermula dari penangkapan Malik di kawasan teritip Balikpapan, polisi lalu mengembangkan perkaranya hingga berhasil membekuk Harun di perumahan Anjanisa Merinda. Harun sejatinya sudah menyusun strategi untuk mengelabui petugas. Sabu-sabu tersebut ia sembunyikan di dalam botol parfum kemudian dimasukkan dalam dompet dan ditaruh di sebelah rumah. Ada pun dari hasil pengeladaan yang ditemukan yaitu 59 paket ini sabu seberat 27,74 gram. Yang mana paket sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah botol parfum yang berisi dongket, ditaruh di samping dinding rumah dan ditemukan juga dua buah bandel plastik klik. Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor di Tres Narkoba Polda Kaltin untuk dilakukan proses lebih lanjut. Selanjutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke kloset. Sedangkan dua tersangka terancam pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.